DPRD menghimbau seluruh partai peserta pemilu dan rakyat Indonesia untuk menciptakan dan membangun persatuan dan kesatuan, serta tidak melakukan black campaign atau kampanye hitam saat masa kampanye pada pemilu legislatif dan pilpres 2019 mendatang. DPRD berharap pemilu 2019 menjadi momentum dalam membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia. Agung Gunanjar Sudarsa menyatakan, parpol peserta pemilu harus menghindari black campaign agar pesta demokrasi dapat berjalan lebih maksimal dan berkualitas. Agung Gunanjar menambahkan, pemilu 2019 dapat menjadi momentum dalam upaya membangun dan mempersatukan bangsa Indonesia. Membangun pemilu 2019 yang damai, bersih dan bermartabat, yang itu semua merupakan rangkaian dari kebijakan partai untuk masuk di bulan April tahun 2019. Pemilu 2019 yang mempersatukan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden ini, itu menghasilkan sebuah rejim tata kelola sistem pemerintahan presidensil yang efektif. Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan, mengatakan toko masyarakat dan elit politik harus bisa menyampaikan segala hal yang menyejukkan, bukan saling menghujat saat masa kampanye. Abhan menambahkan, kampanye hitam atau segala hal yang negatif yang ditemukan oleh pengawas pemilu nantinya akan dicatat, disimpan, dan disampaikan kepada penyelenggara pemilu. Di masa-masa kampanye ini seluruh tokoh-tokoh politik untuk bisa menyejukkan situasi kampanye itu kan. Jadi kalau persoalan nanti negatif kempen atau black kempen tentu harus lihat perkasistisnya. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Tim Lipasan, TVR Parlemen, TVR Parlemen. Tim Lipasa, TVR Parlemen. Tim Lipzept, TVR Parlemen. Tim Lipasia, TVR Parlemen. Terima kasih.